assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel petani minang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan saat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada pagi hari ini kita berada kebun kita lagi pada pagi hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kita menanam cabai dengan sistem cabut seperti yang terlihat disini sudah ada sebagian yang sudah kita tanam kemarin sore tapi belum selesai nanti sorenya nanti lagi kita akan lakukan lagi penanaman insyaallah mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan pada pagi hari ini kita akan memberitahukan bagaimana cara kita menanam cabai dengan cara sistem cabut oke ini kita lihat disini sudah kita pasangi plastik dan kita lubangi dan disini jarak tanam yang kita gunakan itu kurang lebih 45 cm sampai dengan 50 cm oke ini perkiraan saja di antar barisnya dari sini ke sini itu perkiraan kurang lebih 25 cm oke ini kita lihat disini atau 20 cm jadi usia cabai yang kita tanam pada saat hari ini itu kurang lebih 49 ataupun 50 hari ini sebenarnya sudah telat ya bro sebaiknya kita menanam cabai itu pada usia 30 sampai ke 40 hari paling lama langsung kita lakukan penanaman cabai itu sekilas infonya bro dalam baris kita berikan kurang lebih 45 cm sampai 50 cm terus terus antar barisnya kita berikan jarak kurang lebih 20 ataupun 25 cm jadi dengan cara kita penanaman pada sore hari sekitar jam 4 sore kurang lebih jadi ini sudah kita tanam kemarin sore bro dia hanya sebagian baru hanya separoh yang disana belum kita lakukan penanaman karena sudah ke buru maghrib di nanti sore lagi insya Allah kalau ada waktu akan kita lakukan penanaman jadi disini semayan kita yang kita gunakan ini usianya 49 hari atau 50 hari semayan kita dengan bibit indukannya tidak jelas kita beli cabai di kedai dan kita ambil bijinya dan kita semai dan disini supaya semayan kita yang kita cabut tersebut tidak tidak terlalu lama stresnya cepat pertumbuhan akar-akar barunya kita selalu menggunakan ini bro ini jemi hantu selalu kita menggunakan ini kita tidak ada yang kita tutupi bro kita jelaskan saja semuanya kenapa kita gunakan ini karena disini ada kelebihan dari jemi hantu disini yaitu kalau untuk akar disini terlihat mempercepat pertumbuhan akar-akar baru dan kokoh jadi disini sangat bagus sekali untuk semayan kita yang kita pindah tanam dan jemi hantu ini juga organik aman digunakan untuk semayan kita jadi kalau untuk melakukan penanaman bibit cabai gunakan yang organik terutama bro jangan gunakan yang kimia itu saran saya supaya tidak ada efek samping pada semayan yang akan kita cabut dan kita tanam seperti itu di cara saya menggunakannya kita berikan satu tutup ini untuk air yang sudah disediakan ini ini hanya kurang lebih paling 1,5 liter ataupun 1 liter kurang lebih bro kita berikan satu tutup botol ini ini kita kocok dulu terus kita berikan satu tutup botol seperti ini biar jelas bro cara kita melakukan pindah tanam dengan sistem cabut ini selalu kita gunakan bro mudah cepat dan praktis tidak ribet terus kita berikan ini satu tutup botol kita berikan seperti ini oke setelah itu kita aduk secara merata kita aduk dia seperti gel bro seperti gel tidak bau aromanya aroma-aroma susu kas dari Jimmy Hantu kita tidak promosi bro tidak jualan tidak ada untungnya kita mempromosi produk ini tapi kita selalu menggunakan ini karena menurut kita bagus hanya itu saja kita tidak petugas tidak sales hanya berbagi ilmu dan pengalaman masalah produk itu terserah para penonton sekalian kalau seandainya paham gunakan ini kalau tidak cari merek lain saja untuk melakukan yang saya lakukan oke setelah kita aduk seperti ini seperti ini cairannya terus kita lakukan pencabutan bibit ini sudah ada yang kita berikan satu contoh ini sudah kita cabut dari sana bro kita cabut dari sana di semen kita terus kita gunting seperti ini akar tunggalnya akar tunggalnya seperti ini kita gunting ini terlihat kita gunting juga akar halusnya yang terlalu panjang seperti itu bro setelah kita gunting ini kita sisakan kurang lebih 2 cm jadi kita potong akar tunggangnya setelah kita potong seperti ini baru kita celupkan ke rendaman jemih hantu tadi seperti ini kita rendam oke setelah kita rendam seperti ini baru kita lakukan penanaman oke ini sebagai contoh bro bisa langsung celup sekali banyak jadi ini lubang yang sudah kita sediakan kita tugal semua lubangnya setelah kita tugal baru kita lakukan penanaman seperti ini oke ini kita masukkan seperti ini saja terus kita ambil tanah di sekelilingnya seperti ini setelah ini baru kita penet sampai padat supaya tidak goyang pangkal pangkal batang seperti ini oke setelah seperti ini selesai jadi hanya seperti itu saja tidak ada cara yang lain jadi sudah jelas semua yang kita lakukan hanya seperti ini tidak ada yang kita tutupi dan cara ini selalu kita gunakan pada setiap penanaman cabai tapi catatan kita melakukan penanaman pada sore hari kalau bisa pada musim penghujan jadi tanaman kita hanya beberapa hari langsung hidup akarnya akar-akar baru langsung tumbuh dan cepat tegak kokoh oke jadi tidak terlalu lama stresnya jangan lakukan penanaman pada pagi hari karena nanti ditakutkan pada siang hari nanti muncul matahari dia stres jadi nanti banyak tanaman cabai kita yang tidak tumbuh sempurna jadi kalau pada sore hari apalagi pada musim penghujan insyaallah tanaman cabai kita tidak akan banyak yang mati hanya beberapa saja dan mudah cepat tumbuh secara merata cukup sekian bro kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar insyaallah akan kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share like komen dan subscribe supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam membagi ilmu dan pengalaman cukup sekian subscribe channel ini untuk episode selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih